assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi teman-teman di channel kita Mas Tio KDR nah oke teman-teman di kesempatan kali ini ya kita akan membahas sedikit informasi sebenarnya informasi ini kalau kita lihat ini sebenarnya kurang gimana ya kurang bagus ya teman-teman nah disini kita akan nanti membahas seputar CPNS dan tentunya tetap sama di B3K ya teman-teman nah di tahun 2021 teman-teman jadi untuk pemerintah ya khususnya di Parmenpan itu nanti akan mengadakan seleksi CPNS atau pegawai negeri sipil nah tetapi teman-teman disini kabar buruknya ya ini kurang bagusnya ya kabar yang tidak sedapnya yaitu untuk formasi guru ya di penerimaan calon pegawai negeri sipil atau CPNS tahun 2021 itu didiadakan ya teman-teman jadi ini sebenarnya kabar buruk ya teman-teman jadi untuk PNS formasi guru itu nanti rencananya di 2021 ini didiadakan nah nanti informasinya seperti apa teman-teman nanti kita akan bahas lebih lanjut nah jangan kemana-mana teman-teman nah bagi yang baru bergabung di channel ini ya jangan lupa klik tombol like dan subscribe silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita nah oke kita akan melanjutkan pembahasan teman-teman jadi untuk formasi guru ya di penerimaan CPNS 2021 ini rencananya memang didiadakan ya teman-teman nah tentunya teman-teman sudah pada tahu ya ini arahnya kemana ya tadi kalau kita kutip sedikit ya dari pernyataan kepala BKN ya teman-teman jadi untuk sementara ini ya Bapak Menpan, Bapak Mengdibut dan kami ya kami dalam artian ini berarti Permenpan ya atau BKN nah ini sepakat bahwa untuk guru itu akan beralih menjadi P3K ya jadi bukan CPNS lagi ya jadi teman-teman sudah paham ya bahwa semua nanti untuk jalur guru itu nanti semuanya dialihkan ke P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ya nah ini kita kutip dari kepala BKN Bima Haria Mipisana nah tentunya teman-teman dengan adanya seperti ini ya sebenarnya kalau kita cek ya seharusnya untuk CPNS tetap diadakan ya teman-teman di 2021 ya karena untuk P3K kita juga tahu ya banyak sekali perbedaan-perbedaan antara CPNS maupun P3K ya nah untuk perbedaan juga kita bahas teman-teman di video-video sebelumnya ya nanti bisa di cross-check saja di sana nah kita lihat dulu teman-teman ini kalau kita lihat ya teman-teman kita melihat dari kompas.com ya teman-teman nah ini lihat teman-teman jadi untuk badan kepegawaian negara memastikan tidak ada penerimaan guru dengan status CPNS pada pelaksanaan CPNS 2021 ini artinya untuk tahun 2021 ini untuk formasi guru ya ini didiadakan ya teman-teman nah nantinya status guru yang direkut akan diubah menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ya mungkin dengan P3K nah makanya kalau kita lihat kemarin teman-teman adanya verifikasi ijasa ya atau verbal ijasa teman-teman juga sudah banyak yang melakukan verbal ijasa nah ini nanti dikhususkan atau dipergunakan untuk perekrutan P3K nah teman-teman juga harus ingat ya bahwa untuk mendaftar di P3K itu kemarin juga ada perseratan ya teman-teman salah satunya harus sudah masuk ke dapodik atau mungkin yang tidak mengajar itu harus memiliki sertifikat pendidik jadi yang sudah mengikuti PPG ya teman-teman atau pendidikan profesi guru ya nanti teman-teman tentunya ini juga akan berdampak teman-teman ya teman-teman tentunya dampak ke depannya juga kurang baik ya mungkin dengan guru-guru yang sekarang masih kuliah ya yang masih kuliah ya mungkin nanti yang akan memilih jalur guru nah itu semuanya juga mungkin berefek tidak baik ya teman-teman karena mungkin dia akan beranggapan bahwa oh ternyata untuk guru itu tidak bisa menjadi CPNS ya karena apa karena ini ya jadi untuk nantinya guru ya nantinya status guru yang direkrut itu akan semuanya diubah menjadi P3K dari informasi yang kita terima teman-teman ya dari BKN itu juga nanti untuk apa istilahnya apa istilahnya tenaga-tenaga lain jadi selain guru itu juga akan diadakan rekrutmen P3K nah ini sementara ini Bapak Menpan, Bapak Mendikbud, dan kami ya sepakat bahwa untuk guru itu nanti akan beralih menjadi P3K jadi bukan lagi CPNS ya jadi semuanya nanti akan direkrut ke P3K jadi teman-teman manfaatkan kesempatan ini dengan baik ya teman-teman nah terus selanjutnya teman-teman ini untuk dasarnya ya dalam undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN itu sebutkan bahwa PNS dan P3K termasuk kategori ASN ya tetapi kemudian seperti ini teman-teman ini juga banyak perbedaan keduanya ya mungkin teman-teman juga sudah banyak paham ya apa perbedaan mengenai CPNS dan P3K ya nanti bisa dicek aja di video kita nah kemudian kita sudah ini ya perbedaan ya CPNS dan P3K nanti silahkan diprosek saja nah selanjutnya kita kutip juga dari detik teman-teman dari detik ya jadi untuk detik ini sudah banyak sekali memberikan tanggapan ya ini termasuk di PGRI ya bahwa untuk PGRI ini memohon agar pemerintah atau kemenpan RBI BKI ini mengaji ulang rencana kegiatan tersebut sepertinya pemerintah ini ya sepertinya teman-teman ini sorry memohon agar pemerintah nah mengaji ulang rencana kebijakan tersebut ya semestinya pemerintah tetap membuka dua jalur rekrutmen guru yaitu melalui CPNS maupun P3K karena ditilik dari tujuannya P3K dan CPNS itu memiliki sasaran yang berbeda nah ini dari ketua PGRI ya teman-teman jadi ini sudah santer atau sudah sering diinformasikan sehingga PGRI juga memberikan sikat nah selanjutnya teman-teman nah ini untuk posisi apa saja yang di fokuskan ya informasi apa yang dibuka untuk informasi 2021 ya ini kalau kita intip dari detik juga ya teman-teman jadi untuk ini nah pelaksana tugas PLT Deputi Sumber Daya Manusia Aparatur Rekumen Pan-RB Teguh Bisona mengatakan bahwa perintah belum memutuskan tanggal pembukaan lawan CPNS 2021 nah ini ya ini untuk pembukaan CPNS ya teman-teman nah terus selanjutnya untuk Teguh mengatakan pemerintah sudah memiliki prioritas formasi yang dibuka untuk CPNS 2021 formasi yang menjadi prioritas ini adalah ini teman-teman ya bidang kesehatan, pendidikan, dan juga bidang teknis nah ini nanti kita belum tahu teman-teman formasi pastinya apa nah ini kita tetap menunggu ya nah selanjutnya ini kita akan melihat dulu teman-teman ini kemarin saat conference ya atau video conference live dari kementerian PNRB ya itu mengatakan bahwa memang benar untuk CPNS 2021 itu memang didiadakan ya kita simak sedikit ya teman-teman nah kemudian apakah ada penerimaan guru CPNS sementara ini Bapak Menpan Bapak Mendikbud dan kami sementara ini sepakat bahwa untuk guru itu akan beralih menjadi P3K jadi bukan CPNS lagi ke depan mungkin kami tidak akan merima guru dengan status CPNS tapi bagai pemerintah dengan perjanjian kerja kenapa karena kalau CPNS setelah mereka bertugas 4-5 tahun biasanya mereka ingin pindah lokasi dan itu menghancurkan kemudian sistem distribusi guru secara nasional 20 tahun kami berusaha menyesuaikan itu tapi tidak selesai dengan dengan sistem PNS jadi ke depan ini sistem ini akan diubah menjadi P3K demikian juga untuk tenaga kesehatan dokter dan lain-lain penyuluh itu juga akan statusnya P3K sebenarnya best practices di negara ini teman-teman jadi ini berdasarkan konferensi PES ya di kementerian PAN-RB kemarin yang disinatkan secara left nah itu ternyata ada beberapa apa ya istilahnya ada beberapa informasi yang apa ya istilahnya kenapa kok tidak mengadakan formasi CPNS formasi guru ya itu salah satunya adalah alasannya karena nanti kalau sudah 4 atau sampai 5 tahun ya ternyata dari teman-teman PNS itu biasanya mengajukan mutasi atau pindah nah itu kalau kita update ya teman-teman ternyata itu nanti bisa mengubah formasi atau kebutuhan gurunya ya sehingga mungkin yang gurunya di suatu wilayah itu sudah pas ya sudah penuh ternyata setelah 4-5 tahun itu ketika CPNS itu sudah pekerja di sana itu ternyata benar yang meminta mutasi sehingga dari PKA itu harus menata uang nah kalau di P3K ya teman-teman ini diharapkan karena untuk P3K tidak ada istilahnya apa ya istilahnya tidak ada peraturan ya jadi untuk peraturan P3K untuk mutasi itu ternyata belum ada ya nanti juga kita tidak tahu teman-teman apakah nanti ada apa istilahnya cukrisnya atau mungkin ada BPN mengenai pemindahan atau mutasi dari P3K ya jadi itu beberapa alasan yang dikemukakan oleh kepala PKN ya itu tadi mengenai kenapa tidak adanya jalur CPNS di 2021 ya nah oke teman-teman mungkin cukup itu saja ya informasi yang dapat kita sampaikan itu mengenai tidak adanya formasi guru ya tidak adanya formasi guru di CPNS tahun 2021 oke teman-teman semoga bermanfaat ya semoga bisa dipahami bagi teman-teman guru yang masuk ke dalam kategori memenuhi syarat untuk melakukan P3K nanti silahkan manfaatkan ke apa ya manfaatkan momen ini dengan baik ya sehingga nanti teman-teman bisa semuanya menjadi P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja nah di video berikutnya teman-teman kita nanti akan sedikit mengulas ya jenis guru yang tidak bisa melamar di P3K tahun 2021 nah ini tentunya teman-teman juga sudah banyak mendengar informasi nanti akan sedikit kita berikan penjelasan terkait guru-guru yang tidak bisa melamar atau tidak bisa mengikuti seleksi P3K di tahun 2021 oke teman-teman terima kasih sudah menonton video ini ya mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan kita berjumpa kembali teman-teman di video-video berikutnya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih telah menonton!